Pasti pembirsa yang budiman ini pernah nonton preman pensiun kan? Yang petentang-petentang narik iuran setiap pedagang dalam pasar? Nah, kalau ini preman yang belum pensiun dalam kehidupan nyata? Baru-baru ini, beredar sebuah video yang viral di media sosial Instagram menunjukkan momen saat seorang pria mengamuk di pasar hingga mengeluarkan senjata tajam. Video yang beredar dan viral di media sosial itu dibagikan oleh salah satu akun Instagram bernama ETKP Medan pada hari Sabtu 24 Desember 2022 menunjukkan seorang pria mengamuk di sebuah pasar. Sejumlah warga yang sedang berkumpul di sebuah pasar melihat saat seorang pria terlibat keributan dengan salah satu pedagang di pasar tersebut. Pada keterangan yang dituliskan dalam video viral tersebut terlihat pria yang menggunakan baju berwarna hitam itu mengamuk dan mengacukan senjata tajam kepada salah seorang pedagang di pasar tersebut. Bukan hanya mengamuk dan mengacukan senjata tajam kepada para pedagang di pasar tersebut, dikatakan juga bahwa pria berbaju hitam itu mengancam para pedagang yang berada di pasar itu. Berdasarkan keterangan yang ditulis akun Instagram tersebut, dikatakan bahwa kejadian itu terjadi di sebuah pasar yang bernama Pasar Meranti Medan, Kelurahan Medan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Medan Sumatera Utara. Pria tersebut diduga mengamuk terkait dengan iuran keamanan yang ditagihkan kepada para pedagang pasar. Gegara uang iuran keamanan malah tak aman, pungkasnya. Terlihat seorang wanita yang berusaha untuk menenangkan pria yang sedang mengamuk itu dan membuat resah para pedagang di pasar beranti medan itu. Juga terlihat kondisi dari salah satu lapak penjual yang berada di pasar tersebut hancur berantakan, di mana nampak tumbukan telur yang pecah diduga akibat pria yang mengamuk tersebut. Unggahan tersebut pun mendapat banyak sekali komentar dari netizen, di mana banyak dari mereka yang mengecam aksi pria itu dan hingga kini video itu sudah mendapatkan ratusan likes di media sosial. Terima kasih telah menonton!